Intro Peringatan bagi pengendara kendaraan yang hendak melintas di Jalan Raya Banyuwangi Peringatan ini dikeluarkan oleh Satlantas Polresta Banyuwangi yang sejak 1 hingga 14 Maret 2022 menggelar operasi gabungan keselamatan Semeru 2022 Ada 8 sasaran target operasi gabungan keselamatan Semeru 2022 di Banyuwangi Pertama, pengendara yang tak memakai helm SNI Ingat, memakai helm SNI adalah wajib Jika tidak, bisa terkena tilang operasi gabungan keselamatan Kedua, kendaraan melebihi batas kecepatan maksimal Melajulah di Jalan Raya dengan tenang Dan tak melebihi batas kecepatan yang dianjurkan Itu semua demi keselamatan bersama Ketiga, pengendara di bawah umur Pengendara yang usianya belum cukup umur tak boleh mengendarai kendaraan karena pengendara di bawah umur belum memiliki SIM Keempat, pengemudi roda 4 yang tak menggunakan sabuk pengaman safety belt Kelima, pengendara bermotor dalam pengaruh alkohol Jangan mengendarai kendaraan usai menegak miras Di samping berbahaya, juga akan berujung tilang operasi gabungan keselamatan Semeru 2022 Keenam, pengendara bermain HP saat berkendara Patuhi aturan yang satu ini Kantongi HP saat berkendara Jangan dioperasikan terlebih dahulu Jika terpaksa, menepilah untuk mengangkat telpon Ketujuh, melawan arus lalu lintas Kedelapan, kendaraan yang ODOL Kendaraan yang melebihi kapasitas overdimensi dan overloading Menjadi target penindakan operasi gabungan keselamatan Tim Lebutan, Banyuangi Hits, melaporkan Terima kasih telah menonton!